kalau kalian suka dibelah silahkan dibelah kalau kalian suka potong serong silahkan dipotong serong lalu kita akan hilangkan getahnya dengan kasih garam sedikit saja kemasannya seperti ini ya teman-teman nih kemasannya seperti ini dan ini didalamnya sudah ada bumbunya kalau kalian itu tidak mau memakai bumbu racikan sendiri tapi ini yang versi pedes ya teman-teman bumbunya seperti ini nah bumbunya itu seperti ini ini yang pedas ini yang bubuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya dan tentunya masih tetap di dapur kecil saya lagi ya teman-teman nah teman-teman hari ini saya mau berbagi resep dan hari ini saya akan membuat salat orang Cina ya atau biasa di Indonesia itu disebutnya acar ya teman-teman dan untuk hari ini itu saya akan membuat salat orang Cinanya itu menggunakan ini ketimun ketimun Jepang ya ini dan di pasar itu juga banyak jenis timun ada yang panjang ada yang timun sejenis di Indonesia itu juga bisa ya teman-teman dan untuk acar ketimunnya hari ini tuh mau saya kasih campuran yaitu atau tambahan dan saya menggunakan jellyfish seperti ini kalau kalian itu tidak tahu jellyfish itu apa sih jellyfish itu adalah daging ubur-ubur ya teman-teman ubur-ubur laut itu yang sudah diolah itu seperti ini dan ini sudah saya cuci bersih lalu saya potong-potong karena dia terlalu panjang jika kalian mau membeli jellyfish itu kemasannya seperti ini ya teman-teman nih kemasannya seperti ini dan ini di dalamnya sudah ada bumbunya kalau kalian itu tidak mau memakai bumbu racikan sendiri tapi ini yang versi pedas ya teman-teman bumbunya seperti ini nah bumbunya tuh seperti ini ini yang pedas ini yang bubu tapi untuk hari ini saya tidak mau memakai bumbu ini ya teman-teman saya mau membuat bumbu racikan sendiri lalu bahan lainnya yaitu disini sudah ada daun ketumbar ini daun ketumbar daun bawang bawang bombay yang warna ungu karena bawang bombay yang warna ungu ini khusus untuk salat ya teman-teman kalau yang putih itu kan untuk memasak tapi kalau kalian tidak punya yang warna ungu warna putih pun juga enggak apa-apa tapi agak terlalu pedas ya teman-teman lalu disini juga sudah ada lemon dan untuk lemonya ini kalau kalian tidak punya bisa ganti dengan vinegar atau cuka ya teman-teman dan untuk membuat salat ketimun dengan jellyfish ini bumbunya apa saja nah teman-teman untuk bumbunya disini sudah ada bawang putih yang sudah saya cincang lalu ada sedikit garam gula disini juga sudah ada kecap asin atau atau soya sois lalu disini juga sudah ada sesama oil atau minyak mijen ya teman-teman seperti ini lalu bumbu tambahannya saya kasih satu biji cabai ya teman-teman biar ada rasanya itu pedas-pedas seger gitu ya teman-teman potong-potong terlebih dahulu ketimunnya mudah banget ya teman-teman dan untuk memotongnya ini sesuai selera kalian kalau kalian suka dibelah silahkan dibelah kalau kalian suka potong serong silahkan dipotong serong tapi kalau hari ini saya mau potong serong seperti ini kalau kalian suka bikin salatnya dikasih wortel itu boleh ditambahkan nah seperti ini jika sudah seperti ini lalu kita akan hilangkan getahnya dengan kasih garam sedikit saja lalu diginikan nah setelah dikasih garam seperti ini tunggu getahnya ini semua keluar ya teman-teman paling tidak ya 3 menit sampai 4 menit atau 5 menit itu bisa ditunggu seperti ini sambil menunggu mentimunya itu dikasih garam dan hilang getahnya kita potong-potong terlebih dahulu bawang bombay udah jangan terlalu banyak lalu kita sisihkan ya teman-teman bentar saya sisihkan terlebih dahulu lalu kita akan potong-potong daun ketumbarnya dan ini disesuaikan kalian maunya seberapa bombaynya dipotong-potong kita akan potong daun ketumbarnya lalu sisihkan lalu kita potong daun bawangnya kita potong juga cabainya untuk cabainya ini opsional ya teman-teman kalau kalian tidak suka pedas itu boleh disekit nah teman-teman untuk ketumbunya ini sudah sudah mulai sudah mulai mengeluarkan air seperti ini berarti itu getahnya sudah mulai keluar ya teman-teman lalu kita akan cuci terlebih dahulu ya teman-teman langkah berikutnya yaitu kita akan membuat salatnya terlebih dahulu dan untuk membuat salatnya ini bagaimana caranya yuk kita simak bawang bombaynya lalu masukkan cincangan bawang putih kasih sedikit gula biar balance kita kasih kecap asin 1 sendok makan kita masukkan juga jellyfish atau daging ubur-ubur masukkan potongan cabai kita masukkan daun ketumbar daun bawang aduk merata seperti ini lalu kita akan kasih perasan jeruk lemon kalian bisa ganti dengan vinegar atau cuka kalau tidak punya jeruk lemon dan untuk yang terakhir teman-teman kita akan bumbui dengan minyak wijen atau sesama oil saya pakainya segini karena minyak wijen itu terlalu strong dan kita boleh make sure lagi kita cicip lagi terlebih dahulu apa ada yang kurang atau bagaimana kita cicip terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim ini untuk rasanya sebab sudah terasa asemnya yang dari lemonnya itu air lemonnya itu sudah keluar dan rasa dari cabainya tadi pedas-pedasnya itu sudah itu pokoknya ini komplit banget nendang banget rasanya teman-teman lalu kita akan sajikan benar-benar nikmat sekali ya teman-teman dan praktis mudah bikinnya dan kalau kalian itu tidak mau memakai bumbu racikannya kalau kalian beli jellyfishnya itu ada ini ada sausnya kalian bisa pakai saus ini tapi kalau saya lebih suka meracik bumbunya tersendiri ya taruh di dalam kulkas nanti kalau kalian mau makan tinggal keluarkan itu akan lebih nikmat ya teman-teman nah teman-teman terima kasih telah mengikuti video saya dari awal sampai akhir semoga videonya bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba